Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman ini adalah pohon kelapa yang sudah saya pindahkan kesini sekitar 1 tahun yang lalu Daunnya ini sudah memecah teman-teman Tidak seperti daun anak kelapa tapi sudah seperti pohon kelapa yang sudah tumbuh Ini daun-daunnya sudah terpisah teman-teman Nah sekarang ini banyak terdapat pelepah yang sudah mati Dan pelepah-pelepah ini akan kita buang Karena disini tidak ada fungsinya lagi teman-teman Disamping tidak berfungsi Juga kita akan buang karena disini akan merosak pemandangan Tidak bagus lagi jadi harus kita potong Seperti ini pelepah-pelepah yang mati Ini akan kita potong Kita buang Karena disini juga tidak bermanfaat lagi Buat pertumbuhan pohon kelapa ini Oke teman-teman untuk membuangnya kita menggunakan gunting Gunting bunga teman-teman Kita pangkas saja teman-teman Nah seperti ini teman-teman Ini daun atau pelopah yang masih kecil dulu sudah mati Ini kita copot saja kita pangkas Nah kita potong Bismillahirrahmanirrahim Nah seperti ini teman-teman Ini semua yang mati ini kita potong Kita akan buang Bepak-bepak yang mati Ya tapi jangan terlalu ke dalam ya teman-teman Ini kita biarkan agak Di luar sedikit kita potong Nah seperti ini teman-teman Ini semua yang mati kita potong Inilah pelepah pohon kelapa yang sudah mati Yang akan kita buang Nah ini sudah tidak ada lagi ya teman-teman Ini masih pelepahnya masih hidup tapi daunnya sudah mati Yang seperti ini tidak kita buang dulu Tidak biarkan saja Nah teman-teman beginilah pertumbuhan pohon kelapanya teman-teman Ini daun-daunnya sudah bagus teman-teman Sudah memecah ya Istilahnya kalau orang tempat saya mengatakan daunnya ini sudah mencari Ini menandakan bahwa pohon kelapa ini sudah tumbuh dan berkembang dengan baik teman-teman Oke sekarang tidak ada lagi pelepah-pelepah mati yang akan mengganggu Baik itu mengganggu pemandangan maupun mengganggu daripada pertumbuhan pohon kelapa ini Dan sekarang pohon kelapanya sudah bebas dari pelepah-pelepah matinya Dan ini kita lihat pertumbuannya ini hijau teman-teman Ya ini adalah kelapa gading teman-teman Ya pohonnya ini kelapanya nanti buahnya ini nanti berwarna kuning Ya kuning gading Nah biasanya kelapa gading ini kalau di daerah panas itu akan mulai berbuah itu pada umur 3 tahun atau 4 tahun teman-teman Tapi belum tahu di tempat saya ini apakah akan berbuah nanti pada umur 4 tahun atau tidak Ya kita akan tunggu saja sampai dia berumur berapa tahun nanti akan berbuah Ya mungkin saja berbuahnya di tempat saya ini agak lambat teman-teman karena Keadaan iklimnya yang cukup dingin Berada di bawah kaki gunung Beriklim dingin dan mungkin akan mempengaruhi Pembuahan atau mempengaruhi pertumbuhan pengkelapa Dan juga nanti akan lambat berbuah ya karena berada di daerah yang dingin Oke teman-teman Demikian saja proses pemangkasan pelepah pengkelapa yang telah mati Demikian saja video saya kali ini Terima kasih telah menonton Jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh